Pada video kali ini akan saya terangkan bagaimana caranya menampilkan data user dan input user Oke, sebelumnya kita telah selesai menelesaikan tahap bagian tableting layout Sebelum ke tahap input user, ada sedikit tambahan di bagian tableting layout Yaitu kita rapikan dulu bagian layoutnya ya Seperti CSS, footer sampai setbar Ini kita taruh ke dalam folder yang berbeda Jadi, biar lebih rapi Kita buat folder layout Kemudian CSS Kita taruh ke dalam layout Kita pindahkan Footer juga sama ke dalam layout Kemudian javascript, JS Kemudian navbar, pindahkan Dan setbar Jadi, semua yang dipanggil dashboard Seperti navbar, setbar Ini kita taruh ke dalam layout Biar lebih rapi Kemudian disini kita tambahin layout Karena dia di dalam folder layout Seperti ini Ini kemudian kita copy Paste 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 Kita refresh Sama aja Oke, kemudian kita akan coba bikin dalaman baru Yaitu dalaman user disini Kita klik masih error ya disini Kita buka bagian setbar php Yang disini Kita atur Alamat url nya Seperti ini Base URL Disini dia nanti akan mengarah ke boot Kalau dia dashboard Kemudian yang dipemasukan Nanti dia ke pemasukan Yang disini pengeluaran Yang disini user Nah, jadi Di setiap halaman ini Akan membuat controller baru Oke, karena kita akan langsung mencoba Bikin user Berarti kita akan membuat controller baru Yang bernama user Kita ke controller Kemudian kita buat Controller baru yang namanya user Kemudian untuk seharusnya Kita copy aja dari home Kemudian paste Disini home nya kita ganti User Kemudian dashboard nya kita ganti User index Berarti nanti kita akan bikin Halaman baru yang bernama User index Yang menampilkan Data-data Dari user yang di inputkan Oke Langsung saja Pertama Kita Buat halaman baru Di view Yaitu user index Klik kanan di view Klik kanan di view Kemudian user index Kemudian untuk source awalnya Source awalnya Kita copy paste dari dashboard Dari sini Paste Oke Kemudian kita coba refresh Ini udah bener ya Bisa kalian perhatikan Di kiri bawah Itu ada URL nya Boom Pemasukan Pengeluaran user Kemudian saya klik user Oke ini udah ganti Ini udah ganti ini ya Ganti user Coba ini kita Ganti Dalaman Dari Dari sini ya Dari sini ya Nah disini untuk navigasinya Masih belum Aktif di user Karena Kita belum ngatur Aktif di bagian bootstrap nya Nah itu nanti akan kita bahas Di pertemuan akhir Jadi kita fokus dulu Ke bagian menampilkan data Dan input data user Pada video kali ini Lanjut Kita akan coba tampilkan Tabel user sebelah anak dulu Kita buka Index nya Si Desmin Untuk mencari Template dari tabel Ini kita buka ke browser Kemudian kita cari tabel nya Kita akan pakai Yang ini saja Kita pakai yang ini Kita klik kanan Kemudian Inspect Inspect element Kemudian kita cari block nya Oke yang ini ya Ini Kita edit as html Kemudian Ctrl A Ctrl C Kemudian kita paste Di bagian sini Bagian konten tadi Saya paste Kemudian ini kita rapikan dulu Pakai beauty Di sini saya ganti Data user atau pengguna Bisa refresh Oke seperti ini Ini kita tampilkan sesuai dengan di Database BPM Admin Disini ada Username Nama level Kita tampilkan 3 kolom ini Untuk password tidak usah Nanti ini nomor Ini nama Kemudian Oh iya pertama username Kemudian nama Kemudian level nya Kemudian terakhir ini ada Aksi Terus yang di bawah ini Kita hapus Kita refresh Oke untuk sementara Seperti ini Nanti Ini kita Kita akan isi Sesuai dengan database Nah pertama Kita lanjut dulu Ke tahap Input data Kita buat dulu Link yang menuju Ke halaman Input data Input data user Jadi kita bikin form Form untuk input user Dengan membuat link Kita taruh di atas ini Dia Ke url Ini user Kemudian slash Tambah Berarti nanti Kita akan bikin Dalaman tambah Terus Ini Kita kasih Sonder user Nah ini Biar Ada Tombol nya Kita pakai Class button nya Si Dasmin Element button Kita pakai yang Ini Saka sini Di kanan Kita ambil Nama class nya Apa Nah ini Class nya adalah Class Success Kita tambahkan Di sini Class Di sini Kita refresh Seperti ini Oh ya ini Terlalu rapi Kita pindah Di atasnya saja Saya pindahkan Dia taruh di atas ini Refresh lagi Oke benar Nah kemudian Ini kalau saya Sebentar Oh ya maaf Diperlengkapi lagi ya Kita taruh di bawahnya sini Di bawahnya container Nah seperti ini Kemudian ini kalau kita klik Nanti akan pindah ke halaman Form untuk input data user Oke ini masih kosong Karena kita belum mengatur Kontrol nya Oke disini tadi ada user Tambah Berarti nanti Dia akan mengarah ke Controller user Kemudian function Tambah Berarti kita akan pindah ke User Kemudian kita buat Function baru Untuk menampilkan Tambah Kemudian disini user Tambah Oke Kemudian berarti Kita akan bikin View baru yang bernama User Tambah Dimana user tambah ini Nanti akan berisi Form untuk Menginputkan data user Kita mulai dari Dashboard Kita copy semua dulu Kemudian kita bikin Dengan baru User Ampestcode Tambah Tit.grp Kemudian Troster Nah nanti kita Teru disini Kita 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 refresh Kosong ya Nanti disini kita kasih Formnya Kita buka Dashmin lagi Kita buka Form Kita pakai Form Formulirnya Yang Oh yang ini aja Yang ini Horizontal form Ini kita Inspeksi Speck elemen Kemudian kita Block Nanti yang bagian sini Kemudian edit Sebagai HTML Kita copy semuanya Kemudian kita paste Di dalam sini Ini rapi Pakai beauty Control A Kemudian F1 Cari beauty file Ini ada HTML Untuk formnya Ini kita ganti Dengan Dan nama Dan nama Form Data Form Input Bisa Tarifes Nah seperti ini Emailnya Kita ganti Surname Ini untuk Form Form Saya hapus Biar Codingannya Lebih sedikit Ini juga sama Saya hapus Untuk tipenya Ini username Berarti Text Kemudian Kemudian Password Password Juga sama Benar Kemudian Disini ada Checkbox Kita ganti Jadi level Boleh pakai Checkbox Atau boleh pakai Select Atau kita pakai Select aja Ini kita hapus Saya coba pakai Select Kita butuh Div room Untuk Merapikan ini Terus ini kita ganti Level Kemudian Ini kita ganti Berarti Select Select Name Level Kelasnya Ini Kasih Kelasnya Boost Strap Kita kasih Control Kemudian Untuk Option Dia ada Dua Level Admin Sama Pengguna Berarti Ini kasih User Biasa Kemudian Sama Ini kita ganti Admin Ini kita refresh Oke benar Oh iya Tinggal Belum ada Nama ya Kita kasih Nama Paling Bawahnya Bawahnya Password Di sini Saya copy Dari sini Dari username Ini Tak ganti Nama Kemudian Textnya Sudah Oke Kemudian Ini sudah Jadi Ini Sudah Jadi Form Simpan Oh iya Sekiranya Kita Kita Jadi Simpan Simpan Kemudian Kita klik Masih Belum ada Apa-apa Oke Kemudian Kita Coba Bikin Tombol Simpannya Bisa Menyimpan Data Langkahnya Adalah Pertama Form Action Actionnya Kita Kasih Actionnya Dia akan Mengarah Ke Controller User Yang Nanti Akan Memanggil Fension Simpan Kita Tuliskan Base URL Di sini Dia ke User Kemudian Simpan Dengan Menggunakan Metode Push Oke Kalau kita Coba Ini Bener Ya Ini Masih Error Karena Kita Belum Atur Function Di Controller Disini Simpan Belum ada Kita Baik Lagi Disini Ini Kita Kasih Name Ingat Perlu Perlu Diingat Setiap Input Itu Pasti Ada Name Ini Samakan Saja Dengan Database Berarti Ini Kita Kasih Sizername Kemudian Disini Kita Kasih Nama Kemudian Disini Password Password Memproses Memproses Datanya Yang Disimpan Ke Database Berarti Kita Pindah Ke Halaman User Simpan Kita Buka Ke User Kemudian Membuat Function Simpan Disini Disini Kita Kasih Simpan Terus Kemudian Disini Kita Kasih Data Data Ini Untuk Menampung Isi Dari Yang Di Input Data Ini Variable Array Pertama Adalah username Kemudian S Dis Input Push Jadi User Name Disini Ini Sesuai Dengan Nama Database Disini Ini Kemudian Ini Dis Input Push Ini Sesuai Dengan Name Yang Di Bagian Form Yang Disini Disini Kalau Lebih Enak Silahkan Disamakan Saja Ini Sampai Kali Ini Kita Ganti Pas Kemudian Tadi Ada Nama Kemudian Terakhir Ada Level Setelah Itu Data Ini Kita Akan Simpan Di database Dengan Perintah S Milis D D Kemudian Insert Nah Di CI Kita Sudah Tidak Pake Query Jadi Yang Pertama Disini Adalah Kita Tuliskan Tabelnya Apa User Kemudian Ini Isi Dari Datanya Jadi Kita Pake Data Area Tadi Seperti Seperti Ini Oke Sekarang Kita Coba Kita Kasih T1 T1 Dan T1 User Simpan Kita Di Sini Oke Berhasil Pertama Oh Ya Untuk Password Ini Kita Kasih Encrypsi Kita Pake MD5 Saja Tambahkan MD5 Dia Terencrypsi Kemudian Setelah Dia Berhasil Menyimpan Dia Akan Pindah Ke Halaman Tambah Berarti Disini Kita Tidak Akan Pake View Tapi Kita Akan Pindahkan Dengan Perintah Ready Direkt Direkt Alaman User Index Seperti ini Boleh Terus Boleh Karena Kita Suka Lagi Test 2 Test 2 Test 2 Admin 9 Oke Kita Cek Disini Berhasil Nah Sekarang Kita Akan Coba Tampilkan Data Yang Ada Tabel Ini Sesuai Dengan Database Berarti Ini kan Dia Masuknya Ke Ini Ke User Ini Ke User Ini Ke User Berarti Kita Buka Controller User Kemudian Disini Adalah Index Jadi Kita Rampilkan Dulu Dengan Perintah Slack Untuk Mengambil Datanya Dari Database DB Kemudian Select Bintang Ini Dari Tabel Apa Tabel User Kemudian Urutkan Berdasarkan Terus Nama Saja Nama Kemudian ASC Nah Ini Boleh Seperti Ini Atau Ini Bisa Kamu Persingkat Seperti Ini Nah Seperti Ini Boleh Atau Ini Sudah Diatus Juga Boleh Seperti Ini Oke Kemudian Ini Kita Kasih Namanya Perintah Seperti Ini Jadi Perintah SQL Ini Yang Ada Di CI Ini Dia Akan Ditampung Kedalam Variable Data Disini Jadi Ini Ada This DB Get Selara Jadi Data Yang Dijalankan Oleh Sintak Ini Dengan Memakai Sintak Ini Dan Akan Ditampung Kedalam Variable Data Disini Terus Data Disini Maaf Data Disini Ini Kita Akan Tampung Lagi Kedalam Variable Array Berarti Ini Kita Bikin Variable Data Kemudian Array Maaf Jangan Bingung Ini Ganti Jadi User User Ini Data Terus Ini Adalah User Kemudian Dengan Ini User Jadi Data Data Ini Adalah Data Variable Array Yang Berisi User Mana User Ini Dia Didapat Dari Variable Disini User Ini Kemudian Variable User Ini Menampung Dari Perintah Query Select Bintang From User Nama Order By Asim Select Bintang From User Berubah Nama Kemudian Ascending Nah Kemudian Data Ini 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 Disini Kita Tambah In As Data Seperti Ini Kita Refresh Sama Aja Oke Jadi Data Ini Nanti Bisa Digunakan Di Dalam User View Index Yang Ada Disini Kita Tampilkan Di Dalam Tabel Sini Oke Kita Coba Untuk Mengetes Apakah Berhasil Atau Tidak Kita Bisa Pake Fardam Disini Misalkan Disini Aja Oke Oke Pandang Ini Kita Kasih S Data User Ya User Nah Ini Berhasil Ini Jadi Jadi Tadi Yang Bagian Sini Di bagian Data Ini Ini kan Ditampilkan Kedalam View Disini View Nya User Index Ini Nah Kemudian User Ini Ini bisa Digunakan Ke View User Index Disini Nah Sekarang Seridek Ini Akan Kita Tampilkan Kedalam Sini Oke Caranya Kita Pakai Perintah Forrest Di bagian Sini Teras Ini Forrest User As Misalkan S Terserah Ya Kita Kasih AA Kemudian Probal Buka Terus Dikasih Tutupnya Disini Ini Beginya Ini N Kemudian Ini Kita Ganti Sesuai Dengan Username Berarti Masih PHT Disini Kita Kasih S L AA Kemudian Username Ini Kita Copy Aja Username Kemudian Nama Kemudian Level Uya Untuk Aksi Kosong Dulu Aja Kita Res Oke Berhasil Ini Untuk Nomor Kita Bikin Variable Baris Disini S Nomor Nomor Dengan Satu Lewanya Kemudian Disini Kita Kasih S Nom Plus Kemudian Saya Refresh Oke Kita Coba Ini Terima Ini Belum Kita Ganti Harusnya Kita Kasih Dollar Eko Nomor Seperti Ini Kita Refresh Hasil Kita Coba Ibut Data Tes 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 Tiga Tes Tiga Tiga Kemudian Ini User Oke Berhasil Nah Sekarang Akan Kita Coba Customis Biar Ada Notifikasi Bahwasannya Apa Telah Berhasil Mengimbitkan Data Nah Ya Nanti Akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Untuk Notifikasi Ibut Data Berhasil Dan Username Tidak Boleh Sama